Intro Komisi Pemilihan Umum KPU Daerah Kota Sibolga telah menetapkan jumlah dukungan untuk bakal calon wali kota dari jalur perseorangan pada Pilkada Sibolga tahun 2020 mendatang. Jumlah dukungan untuk jalur perseorangan tersebut ditetapkan KPU Sibolga pada tanggal 26 Oktober lalu adalah sebanyak 6.470 dukungan. Angka tersebut merupakan persentase dari jumlah pemilih pada pemilu legislatif 2019 lalu sebanyak 64.698 pemilih. Ketua KPU Sibolga Khalid Walid menjelaskan syarat dukungan minimal yang harus dipenuhi calon kepala daerah jalur perseorangan harus tersebar di 3 kecamatan atau 50% dari jumlah kecamatan yang ada di sebuah wilayah. Selain itu disampaikan pula seluruh tahapan pencalonan jalur perseorangan akan dimulai pada bulan November mendatang sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan pemilu kepala daerah tahun 2020. Jadi tanggal 26 Oktober 2019 kemarin kita sudah membuat rapat TENO untuk penetapan syarat jumlah minimal dukungan calon pesorangan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sibolga tahun 2020. Jadi disitu setelah kita tetapkan bahwasannya untuk dukungan calon pesorangan itu sebanyak 6.470 dari 10% jumlah DPT terakhir kita pada pemilu serentak tahun 2019 kemarin. Persebarannya itu lebih dari di 50% kecamatan berarti kalau Sibolga perkecamatan minimal dia harus ada di 3 kecamatan sebaran dukungannya. Di PKPU nomor 3 tahun 2017 dan juga perubahannya di PKPU nomor 15 tahun 2017 tentang syarat perjalanan pasangan calon wali kepala daerah dari jalur pesorangan. Liputan kontributor Putma Suryadi Edi Prambudi N2STV memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!